Jadi tetap kurikulum yang dibuatnya, yang kami gunakan adalah kurikulum darurat sesuai yang diadukkan RGMP IPUT. Kan semua juga ini, Alhamdulillah Pak Kapus ini sangat mendukung Cimahi nih, sahabat saya. Jadi kita juga dapat support dari PNPTK, diskusi bagaimana yang seharusnya dilakukan, diskusi-diskusi dari Pak Kapus dan kita coba terapkan. Nah ini untuk IPUT, sahabat saya. RGMP IPUT, kami juga membuat video, lomba video untuk pembelajaran IPUT oleh anak, oleh siswa. Oleh siswa, Alhamdulillah akan dapat sponsor dari beberapa dan hari Selasa besok insya Allah diomongkan. Tidak lepas untuk pembinaan dari RGMP TK IPUT, karena yang bergerak, yang dikepakan dengan teman-teman dari RGMP IPUT. Jadi videonya sudah dikumpulkan, sudah boleh dikumpulkan, dan saya lihat yang lonton itu sudah dibuat lah. Iya, terima kasih Pak Kadis. Saya lihat bahwa ini luar biasa inovasi, strategi, dan yang pertama tadi saya lihat bahwa peran ya MGMP diperkuat. Iya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Om siasya tunam budaya, salam kembaliikan. Salam sejahtera. Saya dari Indonesia, saya Nahamadi Kepala Pemba TK IPUT, Pusat Pembangunan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Pendidikan IPUT. Dan hari ini saat setengah. Saya dihadiri tanggung, tanggungnya gak tanggung jauh, dari Kota Cimai Kepala, ya seperti di Kota Cimai Bapak Agarap. Selamat pagi Bapak Agarap. Selamat pagi Pak Agarap. Selamat jalan semuanya. Dalam tema persiapan pembelajaran kata-kata matas, supaya lebih nyaman, lebih enak, bikin saya dibuka, karena saya sudah negatif pecah, begitu gue dipaharikan. Mengalami oboran kita pada pagi ini, Pak Arjono, sepertinya memang setang siupi hari ini. Alhamdulillah, Pak, karena hari ini masih hari terakhir dalam bercana kerja kota Cimai untuk melaksubukan simulasi pembelajaran tata buka terbatas untuk jenjauhan PAUTK, SD dan SMP. Oh iya, kita gak tahu juga sih kabarnya Cimai, makasih saya dekat dari Kota Barung, jadi di Pemba TK gak jauh, terus bagaimana sekarang Jona di daerah Cimai? Cimai memang di 4 bulan terakhir, itu kalau satu kota, Zonanya Zona Oren, jadi bertahan terus di Zona Oren untuk level kota. Ketika di zonasikan menjadi kecamatan, ketiga-tiganya juga masih oren, ada tiga kurahan yang prosentasenya luar biasa besar, itu diurahan Cibabat, Cipagulan, dan Merong. Kalau di breakdown lagi, sekarang Cimai itu sudah tiga bulan terakhir melaksanakan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro, jadi basic datanya itu diturunkan sampai di level RW. Nah hampir semua RW di Ismai, sebetulnya zona hijau dan zona kuning, ada beberapa yang oren, kalau di levelnya diturunkan ke RW, tapi secara kota, oren, secara kesan-kata oren. Oke, ini kaitan dengan BPMT, persiapan pembelajaran tata muka, tadi sudah sampaikan bahwa sudah ada posisi oren, ya? Oren. Oren. Jadi ini, bagaimana kesiapan Bapak sendiri untuk melaksanakan pembelajaran persiapan pembelajaran tata muka terbatas, maupun mungkin yang masih ada. Ya, baik Pak Kapus, jadi sebetulnya sejak Kementerian Pendidikan mengumpulkan kami-kami para dinas di bulan November, mesosialisasikan terkait SKP 4 Menteri yang terbaru pada saat itu, bahwa direncanakan pada saat itu adalah tanggal 11 Februari tahun 2021, yaitu tahun semester genap, tahun pembelajaran 2021, disanankan, dilaksanakan pembelajaran tata muka terbatas, itu kami sudah mulai mempersiapkan, kami sudah menyampaikan kesatuan pendidikan yang ada dalam kewadangan kami untuk melengkapi apa yang dipersarakan di dalam SKP 4 Menteri, diantaranya ada mengisi daftar periksa dengan segala macam persaratannya. Kemudian pada saat bercana ini digulirkan, ternyata banyak respon negatif dari masyarakat. Karena pada saat itu si Wahi zonanya zonah merah, di Desember, Januari itu merah, 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 gitu ya. Nah, jadi responnya negatif dan pada saat rapat, kami setiap 2 minggu sekali digugus tugas kota atau sekarang berubah menjadi satgas COVID-19 kota, itu melakukan rapat evaluasi. Nah, untuk yang terkait dengan dinas pendidikan, itu satu bulan sekali Pak PLT melakukan rapat dinas dengan kami-kami untuk mengevaluasi kesiapan. Nah, pada saat itu di bulan Januari diputuskan melihat respon masyarakat yang masih takut untuk melaksanakan PTM, maka diputuskan kita tidak melaksanakan PTM, di PTM-T, pembelajaran tata buka terbatas di bulan Februari dan tetap melanjutkan BDR. Nah, kemudian tetapi persiapan terus dilaksanakan, kemudian pada setelah 4 bulan April melihat situasi pada saat itu, sebetulnya bukan April, tapi sebelumnya di Maret, itu mengikapi akan dilakukannya uji kompetensi bagai SNK, karena kami berkoordinasi dengan KCJ di wilayah 7, dan juga sekolah-sekolah SNK yang sebetulnya kemenangan bukaan sih. Kami melihat di daerah tetangga bahwa siswa kelas 3 atau kelas 3 SMA atau kelas 12 di SNK itu, itu akan melakukan uji kompetensi yang kami semua tidak mau terus tatap bukaan. Maka pada saat itu diputuskan oleh Pak PLT wali kota untuk SNK diberi rekomendasi agar melaksanakan terbatas karena keunangan yang di provinsi, maka rekomendasi itu diberikan ke ACD. Itu untuk yang SNK? Untuk SNK, 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 kelas 3 SMA. Nah sekarang untuk yang ini, ini kan dirilas pendidikan, lebih banyak khusus di SD dan ACD. Nah bagaimana sekarang persiapan-persiapan pengatur atau strategi lah? Baik, jadi sambil tetap melaksanakan BDR, menggunakan grup bagaimana diantaranya mencoba menggunakan apa, kerjasama dengan salah satu pelanisi untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah, juga tetap melanjutkan persiapan, persiapan pelaksanaan PTM terbatas. Karena kan bulan April kami dihubungkan lagi di Jakarta dan ada perubahan SKB yang baru, dan kelihatannya Pak Menteri bertalah pada saat bulan Juli di tahun ajaran baru 2021-2022 untuk dilakukan PTM syarat terbatas, maka kami mempersiapkan itu. Dan pegangan kami tetap SKB Pak Menteri artinya syarat yang ditentukan adalah yang ada di situ, diantaranya adalah mengisi dapotik, bukan hanya mengisi, tapi betul-betul melengkapi. Jadi misal diharuskan menyiapkan alat cuci tangan pakai sabun, kami menggunakan rasio satu kelas, satu tempat cuci tangan pakai sabun, dan juga ada tempat cuci tangan komunal yang di depan rumah. Jadi semua sekolah menyiapkan itu, semua sekolah diminta untuk melakukan pemetaan terhadap satuan warga belajarnya, mana yang komorbit, mana yang itu. Kemudian kami juga mengejar target untuk dilakukannya vaksinasi lengkap untuk semua bulan. Alhamdulillah, alhamdulillah 100% guru PAU, TKF, dan di Simei sudah dipanggil di vaksinasi. Nah, tetapi kan dari 100% yang dipanggil, itu tidak semua ternyata bisa mengambil vaksinasi. Ada beberapa yang karena penyakit, karena memiliki komorbit. Kemudian yang kedua, saat ini sedang hamil, atau sedang mempunyai program untuk hamil, Pak Apus. Jadi teman-teman PTK ini, ada kurang lebih masih di sekitar 7 sampai, terus angkannya terus bergerak. Kemarin masih ada sekitar 10% dan sekarang turun karena di terakhir, seminggu lalu kami melakukan vaksinasi masalahnya untuk PTK. Ada 400 yang kami undang. Jadi sekarang mungkin sekitar tinggal 7-8%. Jadi sudah siap ya? Insya Allah sudah siap. Ini saya dengar-dengar, saya juga ngumpir-ngumpir sedikit. Itu ada inovasi sebenarnya yang dilakukan oleh dikasih pendidikan, Pak Apus. Nah, ini terkait dua hal sebenarnya. Jadi terkait bagaimana inovasi ketika WDL, dan kemudian bagaimana strategi ketika di WPTMT. Terkait dengan jadwalnya, bagaimana SM-nya, bagaimana dia berbagi tugas. Baik, yang pertama di BDR, kami sebetulnya berawat, berangkat dari faksa di semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Banyak anak-anak kita yang terkendala mengikuti BDR, terutama di dalam mengumpulkan tugas. Sehingga pada saat pembagian lapor itu, semua Kepala Satuan Pendidikan melaporkan, banyak anak waktu itu sempat heboh juga. Teribuan anak di Cimahi, lapornya bermasalah. Sebetulnya bukan bermasalah. Tetapi pada saat itu, guru-guru masih mengalami kesulitan untuk anak-anak yang tidak mengumpulkan tugas dalam BDR. Nah, karena itu di semester ganjil, kami mencoba memberikan, kebetulan bekerjasama 0 rupiah gini nih. Dengan salah satu stasiun televisi swasta yang ada di Cimahi, untuk memberikan pembelajaran. Semua mata pelajaran di SD dan SMB. Semua ya? Semua mata pelajaran di SMB. Semua mata pelajaran di SMB. Semua dari teknologi TKP? TKP belum. TKP belum. Guru-guru dia akur jadwalnya dari pagi, jadi dari pukul 8 sampai pukul 11 itu SD, kemudian dilanjutkan dengan SMB. Sorry, dari pukul setengah delapan sampai setengah sembilan, kemudian dilanjutkan ke SMB. Dan itu bergiliran SD dan SMB. Kemudian, yang penting dari itu, dari pembelajaran melalui stasiun televisi itu yang pertama, yang pengajar adalah guru. Dan membawa siswa ke studio untuk menciptakan suasana seperti pembelajaran di pelan sister. Jadi anaknya berseragam, guru-majar. Dan kami memberi challenge ke guru-guru untuk bekerjasama dalam team teaching. Jadi yang tampil itu bisa dua orang guru, plus satu operator. Jadi dan di-plane antara tidak ada batas sekolah. Jadi yang mengajar, kami bekerjasama dengan MGMP. Semua MGMP kami challenge untuk pertama, membuat bahan ajar. Yang kedua, untuk menyusut RPP pembelajaran menggunakan televisi. Dan penugas yang dilakukan oleh MGMP. Misalnya MGMP, Pak, siapa yang bertugas mengajar kelas, untuk SMB, biasanya kelas 7. Siapa yang mengajar kelas 8, siapa yang mengajar kelas 9. Di SMB juga demikian, kelas 1, kelas 9, kelas 3, sampai kelas 6. Itu oleh KKP itu diatur, siapa yang mengajar hari ini, siapa yang mengajar besok. Kalau gitu gurunya berarti tidak perlu banyak ya? Tidak perlu banyak. Untuk berapa sekolah? Untuk semua sekolah. Karena semua sekolah ada wajib kan. Karena nanti di akhir pembelajaran, itu guru yang bertugas mengajar di stasiun televisi itu memberikan tugas. Nah tugas itu dipakai secimaki. Tapi itu persiapan, ketika ada sekolah misalnya, mohon maaf, yang sudah mempunyai jadwal tersendiri, kemudian orang tuanya relatif memiliki aksesibilitas yang luar biasa terhadap teknologi, misalnya di rumahnya wifi-nya unlimited, kemudian siswa itu punya gadget, punya laptop sendiri, sehingga Zoom tidak tergedala, itu dibersilahkan untuk kita melanjutkan. Tapi materi ini kan bagus ya? Materi ini sama-sama. Nah apakah materi ini juga nanti dipakai untuk kegiatan para guru-guru di pembelajaran tata muka terbatas? Betul. Nah itu apa nanti, minimal standar kotak materi pembelajarannya itu adalah yang di Silapus, darurat, yang di Sunil NGB. Ketika suatu sekolah ingin mengembangkan lebih dari itu, maka boleh. Tidak dibatasi itu adalah materi minimum di Silapus, darurat, yang di Sunil NGB itu. Nah kalau suatu sekolah misalnya ingin memberi materi yang di atas, itu dipersilakan. Oke, jadi saya kira ini ada inovasi yang di WDR nanti akan dibawa juga ya. Terutama bahan-bahan untuk kegiatan di persiapan dan tata muka. Nah tapi ngomong-ngomong nih, kan nanti kalau guru-guru kan sudah di vaksin ya? Sudah. Ya sudah, siap nih. Siap. Tapi saya nanti agak menaklukkan di masyarakat, gak takut nih. Makanya nih, karena khawatir takut-takut. Gimana sih menjamin bahwa ya kontrol anak-anak yang masuk ke situ itu dia aman. Dalam artian, biar tidak membawa. Ya, ada tiga hal barang hari. Pertama, sejak bulan Januari-Februari itu kami mengembangkan aplikasi yang kami beri nama SIMAK. Sistem Informasi Management Administrasi Kehadiran. SIMAK ini sebetulnya adalah sistem presensi yang digabungkan dengan surveillance. Jadi, setiap guru, setiap hari, entah itu guru PNS atau non-PNS, karena untuk PNS itu nanti kaitannya dengan kehadiran harian. Untuk guru non-PNS itu dikaitannya insentif yang diberikan kepada pemerintah diadakkuasi baru untuk hadir. Setiap mengisi presensi, itu disertai dengan menjawab beberapa pertanyaan yang berkait dengan polisi kesehatan. Perbituar berpera tidak hari ini BDR atau mengajar luring atau jaring, kemudian di rumah ada yang terkonfirmasi atau tidak. Dan di level sekolah maupun level kota itu satu hari bisa mengontrol dashboard untuk mengerti di sekolah mana yang mendapat PTK yang terkonfirmasi. Termasuk anak-anak juga? Termasuk anak, awalnya kami akan menggunakan sistem presensi ini SIMAK ini untuk SD dan SMP. Tetapi setelah di uji jombakan di bulan Maren, itu untuk SMP masih bisa, tapi juga tidak optimal. Karena di CIMAK itu ada 2.000 anak SMP lebih yang tidak memiliki gadget HP sendiri. Di SD jumlahnya lebih besar. Sehingga untuk SD, di sistem presensi ini dilengkapi dengan pengisian form oleh sakwal pendidikan yang berisi sama surveillance itu dengan Google Form. Jadi kombinasi kedua-dua aplikasi ini itu untuk memetakkan secara harian dan lingkungan penyebaran kasus COVID-19. Dan di SMP dari. Jadi ada pengontrolan yang saya kira bagus ya. Melalui aplikasi SIMAK persensi siswa ini. Dan itu bisa sampai ke Pak Kadis ya. Sampai sampai hari di HP. Hari ini. Hari ini. Jadi saya kira ini inovasi yang sudah disiapkan ya. Jadi sudah bisa berpikir apa yang akan terjadi sehingga anak-anak terkontrol. Saya kira dua-dua sampai hari sudah. Halo, saya Tadzain. Senang sekali nih. Jadi ini menarik sekali sampai hari. Saya juga sampai terkontrol. Tapi Pak Kadis tadi ada yang terlewat sebenarnya. Tentang bagaimana menatur jalan minima peserta. Ya artinya untuk yang PAU. Baik. Kemudian SD. Dan juga SMP. Juga termasuk SDB. Supaya mereka juga tetap provisinya dijalankan. Baik. Baik Pak Kapus. Jadi saya sudah keliling abad ke semua sekolah di Cimahi. Kondisi kelas kita itu jauh dari ideal punya. Sehingga ketika SKP 4 Menteri. Mengatur tentang maksimal untuk SMP. Jadi diisi sampai 18 orang. Untuk SMP langsung. Kami gunakan di Cimahi 15 orang. Bahkan ada satu SMP yang tidak berani. Hanya 5. Satu kelas. Artinya jaraknya bukan hanya satu setengah meter. Tapi sampai ketuk. Kemudian untuk TK kami tetap. Untuk satu kelas itu 5. 5 orang. Jadi kami melakukan uji coba ini. Mulai tanggal 24 sampai tanggal 31. Sudah uji coba. Sudah uji coba. Sudah uji coba. Dan hari ini adalah hari terakhir. Dan persiapannya panjang. Karena sebelum uji coba itu. Kita ada melakukan verifikasi dan validasi. Dan melibatkan sponsor. Bukan hanya di sini. Oh. Tapi ada Satgas dari Kelurahan. Ada dari Muskesmas. Yang turun untuk memeriksa ke sejarah. Termasuk menghitung jarak antar bangku. Kemudian memastikan dibagi shifting oleh sekolah. Jadi setelah sebelum mendapat izin itu. Satu. Dilakukan verifikasi dan validasi terhadap lapangan. Kemudian yang kedua. Menyusui rencana kerja. Bagaimana pemerintahan terhadap sahabat pendidikan. Mana yang sudah di vaksin. Mana yang belum. Siswa mana yang kemarin mudik. Tidak boleh di simulasi gitu. Nah kemudian siswa yang akan dilipatkan. Yang mendapat izin dari orang tua berapa. Kalau misalnya izin dari orang tua. Cuma 10 orang. Ya sudah. 10 orang itu di dalam bagi. Jadi 2 ya. Jadi 55. Jadi kita menggunakan maksimal tidak 18. Tapi justru 15. Saya kira berbiasa Pak Karis. Jadi sahabat saya yang semuanya. Ini dinas pendidikan Putrajimah ini. Proses-proses ini akademis. Ini kata yang namanya. Oh dicoba dulu. Jadi kualian dulu. Kalau kualiannya ini belum bagus. Berkualitas. Sampai perbaikan. Maka artinya ada kesiapan ini. Betul. Kita kadang-kadang tidak pernah dicoba langsung. Sudah. Oke saya kira bagus. Dan apakah di saat ini. Ketika nanti transisi. Di 2 bulan pertama. Itu saya kira. Lanjuri ya. Dalam bulan Juli. Betul bulan. Nanti hal-hal apa saja yang. Diboleh dilakukan sekolah. Baik. Apa yang tidak boleh. Ini saja. Dari simulasi yang dilakukan. Dan hari ini terakhir. Itu kami melakukan 2 kali evaluasi. Yang dibimbing oleh Bu Asisten. Yang melibatkan semua. Unsur. Itu bisa di. Mendapat beberapa catatan. Pertama. Ternyata pengaturan jarak itu. Bukan hanya persoalan. Pengaturan jarak. Di. Di dalam belas. Tapi ketika ada masuk. Itu juga harus mulai. Dan termasuk pulang. Karena kemarin. Ada beberapa sekolah. Yang ketika pulang. Akhirnya numpuk. Karena tidak ada pengaturan jam pulang. Dan ada ruang tunggu. Ini bagian dari informasi. Jadi. Di bulan juri nanti. Yang pertama. Tetap. Kanti tidak boleh buka. Yang kedua. Mata pelajaran. Yang ditatap bukakan. Itu adalah mata pelajaran. Yang menurut sekolah esensial. Esensial. Satu. Materi yang diberikan. Juga materi esensial. Yang kedua. Mata pelajaran yang diperlukan. Itu adalah mata pelajaran. Yang oleh. Oleh sekolah. Disepakati. Jadi. Misalnya. Di SMP. Itu ada. Ada 13 mata pelajaran. Ada sekolah yang mengatakan. Pak. Kami tujuh saja. Yang. Yang belakangnya. Jadi yang paling bukan adalah. Pasal pendidikan. Pasal pendidikan. Pasal pendidikan. Jadi sudah merdeka. Belajarnya. Yang biasa. Diberikan kebebasan. Di sekolah. Kemudian. SMP. Itu tetap berjalan. Ada satu. Dua. Maaf. Ada tiga. Empat sekolah. Yang sudah. Di simpulasi kemarin. Menggunakan hybrid learning. Jadi. Anak yang ketek. Terbatas. Itu cuma lima anak. Hanya lima anak. Kemudian. Guru. Pada saat itu. Melakukan Zoom meeting. Dengan siswa. Yang belajar di rumah. Jadi materi yang diberikan di kelas. Sama dengan materi. Bedanya. Anak yang di rumah. Di rumah. Dan untuk sekolah yang lain. Yang tidak bisa melakukan hybrid. Seperti itu. Kami coba. Semua sekolah. Sudah kami anjurkan. Semua yang melakukan simulasi ini. Akan. Di. 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 Di videokan. Atau di live streaming. Di. Di. Maxon masing-masing. Jadi. Anak yang tidak ikut simulasi di rumah. Ya. Pada saat yang bersama itu. Bisa menyaksikan teman sekelasnya yang sedang. Oh. Jadi. Akan melayakan anak-anak juga yang kreatif. Iya. Dan. Sebelumnya Pak Makampus. Apa yang didapatkan di TV kemarin. Tentang. Team Teaching. Itu diterapkan di buji coba sekarang. Dan nanti insya Allah di Juli juga akan dilakukan juga. Team Teaching. Jadi. Lupakanlah saya guru kelas 7. Lupakanlah saya guru kelas 8. Tetapi. Saya adalah. Misalnya. Guru mata pelajaran di Pak. Ada satu-satu olah yang menarik kemarin bagi saya. Karena kebelah ada anak yang berputar khusus. Jadi. Team Teachingnya bagus. Satu guru sebagai. Mengajar di depan. Yang satu lagi. Posisinya sebagai. Seperti kopail. Jadi. Dia. Siap. Karena. Untuk anak kelas 7 kan. Belum tahu. Lokasi sekolah. Jadi. Ketika anak ingin ke toilet. Ingin kebutuhan apa. Itu. Guru yang. Yang seperti asisten itu. Memberi layanan. Yang. Iya. Sahabat saya. Ini semuanya. Di seluruh Indonesia. Ini saya juga. Nanti berikut. Nanti modelnya itu. Kalau di videokan ini. Saya kira akan menjadi. Sebuah inovasi. Dan mungkin mudah-mudahan. Nanti inovasi itu. Menjadi inspirasi seluruhnya. Iya. Pak Gadis ya. Iya. Ini saya menunggu aja nanti. Bagaimana itu. Bagaimana itu. Ini kan. Seperti riset. Inovasi juga. Iya. Ini berikutnya. Pak Gadis ini. Kan ini yang terlibatkan banyaknya. Betul. Mungkin berbagi. Kesehatan. Mungkin itu orang tua. Orang tua juga orang tua. Dan pemintu. Jangan lupa. Betul. Bagaimana sekarang. Yang berproses. Untuk melakukan komunikasi. Dalam kaitan. Dengan persiapan. Pembelajaran. 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 Komite juga sangat terlibat. Ada satu sekolah. Yang dokter. Yang menersulkan diri. Hari ini. Siap untuk menjadi. Tim. Bergabung dengan burung. Untuk periksa kesehatan. Anak-anak. Jadi begini. Anak-anak itu. Bisa masuk. Barakatus. Itu selain diutur suku. Itu harus menjawab beberapa list pertanyaan. Dan itu dilakukan oleh dokter. Betul-betul dokter yang. Dokter. Dokter. Kemarin ada dua dokter. Yang melakukan itu. Di dua sekolah. Dan komite. Nah. Jadi dari hasil sekolah ini. Kami mulai berpikir. Kalau begitu. Kedepan. Kami rencananya. Ingin melibatkan. Perguruan tinggi. Yang memiliki. Jurusan. Atau fakultas kedokteran. Ataupun. Keperawatan. Yang mungkin bisa dilibatkan. Mahasiswa tingkat akhirnya. Untuk membantu para guru. Melakukan. Screening kesehatan. Bukan hanya mengukur. Sungguh dengan termogang. Tapi bisa melakukan sedikit. Barangkali. Wawancara. Jadi yang. Yang lolos. Baru masuk. Yang tidak lolos. Nanti kami mempunyai. Ruang isolasi. Nah ini yang tidak berbeda. Di SKB 4 Menteri. Di SKB 4 Menteri. Itu tidak diatur. Adanya ruang isolasi sementara. Kami dicimahi. Semua sekolah. Memiliki. Ruang isolasi sementara. Hmm. Semua isolasi sementara. Itu berbeda. Dengan ruang KS. Jadi ketika. Anak yang screening. Datang awal. Itu tidak lolos. Maka masuk. Ruang isolasi sementara. Dan sekolah. Harus menghubungi. Di puskesmas. Atau penagaan risetan. Untuk melakukan. Isismen lebih lanjut. Berapa. Maka di situ. Di ruang selesai sementara. Sampai dijemput orang tua. Nah ini yang. Ini ada. Apa namanya. Alhamdulillah. Di semua sekolah. Atau mungkin. Yang sebenarnya. Yang bukan dokter. Jadi lolos. Nah ini pas. Yang luar sekolah. Yang sebenarnya. Dokter. Ada beberapa orang. Yang tidak lolos. Dan diambil. Dizeput oleh. Terangkanya. Nah. Kalau KS. Itu digunakan. Untuk warga sekolah. Yang sedang belajar. Kemudian tiba-tiba. Mengalami gangguan kecerahan. Itu di dalam. Jadi ruang isolasi sementara. Itu. Itu muncul. Atas saran. Komisi. Perlindungan anak. Oh. Yang pernah terbaik. Iya. Ini yang. Yang mungkin. Masukkan untuk. SKB. Yang terbaru. Barang-barang. Mohon bisa dimasukkan. Ruang isolasi. Perlu ada ruang isolasi sementara. Perlu ada ruang isolasi sementara. Jadi. Anak-anak yang tidak lolos klinik. Bukan anak. Guru yang tidak lolos klinik. Lebih baik menunggu disitu. Di-assistment oleh dokter. Atau oleh perawat. Kalau ternyata. Tidak bisa masuk kelas. Ya sudah. Demi keamanan. Sebagai salah satu garansi. Dari. Upik. Arkita. Untuk menjaga keamanan. Anak-anak yang berikutnya. Membelajaran anak-anak. Wah. Insya Allah ini akan dilaksanakan. Di bulan Juli. Maka terus. Iya. Saya kira. Orang biasa juga. Mungkin di samping itu. Bagaimana komunikasi. Dengan pihak-pihak tren. Di samping dari tadi. Kesehatan. Mungkin di Naspedidikan. Atau mungkin. Katakan di Pemparti. Katakan lain-lain lain. Yang terkait. Bagaimana para guru ini. Betul-betul memang. Apa ya. Siap melaksanakan secara menyuruh. Baik. Alhamdulillah nih. Pak Kapus. Kami. Tadi. Fungsi. Komunikasi. Koordinasi. Dan kolaborasi. Kan semua juga. Ini. Alhamdulillah. Pak Kapus ini. Sangat mendukung Cimahi nih. Sahabat saya. Jadi. Kita juga dapat support. Dari PN4TK. Diskusi. Bagaimana yang seharusnya dilakukan. Diskusi-diskusi dari Pak Kapus. Dan kita coba terapkan. Insya Allah Pak Kapus. Untuk yang mulai Juli. Seperti yang Pak Kapus sarankan. Untuk. Tentang adanya. Ya. Sekarang kan. Jauh pelajaran baru tiga. Jam untuk SMP. Dengan pedoman penyusunan kurikulum. Menggunakan kurikulum darurat. Yang di. Dianyurkan oleh pemerintah pusat. Dan. Yang disini adalah. Hanya materi esensial. Jadi. Tetep. Kurikulum yang dibuatnya. Yang kami gunakan adalah kurikulum darurat. Sesuai yang dianyurkan oleh PN4TK. Kemudian. Nanti kedepan. Itu. Akan ditambah jamnya. Dari 3 jam. Dari 4 jam. Hmm. Temen-temen dari DIN4TK. Sudah menyarankan. Jangan. Berturutur 4 jam. Tidak terlalu beresiko. Jadi. Mesti ada. Jeda. Nah. Jeda istilahatnya. Akan diisi oleh. Seperti salam pakafus. Untuk kemudian anak-anak. Misalnya ada. Ada salam peregangan. Atau apa. Kemudian. Kami juga Alhamdulillah. Mendapat dukungan. Dari NGO. Dari. Salah satu NGO. Yang melakukan. Jadi. Sebelum. Simulasi kemarin. Ada. 10 sekolah. Dasar. Yang. Mendapat pelatihan. Dari NGO. Siswa dan gurunya. Dari mana. Dari mana. Keluar negeri. Keluar negeri. Keluar negeri. Keluar negeri. Keluar negeri. Keluar negeri. Kemudian. Ada. Termasuk. Jadi. Anak-anak. Ada janjinya. Aku berjanji. Untuk selalu menggunakan masker. Aku berjanji. Anak-anak dilakukan masker. Termasuk. Etika. Batu. Dan seterusnya. Jadi. Semua sekolah. Itu membuat. Taktif. Dan di dalam bentuk. Spandong. Walikop. Dipasang di sekolah. Bagaimana. Cara cuci tangan yang baik. Itu dilatih oleh NGO itu. Dan kemarin sudah. Hari ini. Tahapannya adalah. Sudah tahapan. Pembiasaan di sekolah lain. Dengan. Dan hari ini. Mulai hari ini. Dibuka. Ada semacam. Kompetisi. Kemarin ada kompetisi. Tapi sekarang lagi. Membuat video. PHBS. Untuk anak SD. Apa PHBS itu? Pelaku hidup bersih dan sehat. Ya tadi. Yang 5 M. Jadi. Ada kalau lihat. Eh. Di saya. Mungkin ada beberapa video. Yang saya tampilkan. Dari anak-anak. Jadi. Cele-nya adalah. Anak-anak SD. Setelah mengikuti simulasi ini. Tidak. Dia di rumah. Kan hari ini. Terakhir. Ya ya. Tidak. Mulai besok. Anak-anak. Selama 15 datang. Terima kasih. jika batuk, ada cuci tangan, selalu menggunakan masker dan lain-lain nah di deri itu nanti di tanggal 15 ditutup kemudian dibikinkan deri itu akan dilembakan dan divideokan nah nanti yang menang akan dikasih hadiah laptop bukan kami yang menyiapkan dari NGO itu nah nanti kami bagikan pengesamannya dikaitkan dengan harikota Cimahi kan ulang tahun Cimahi tanggal 21 Judi nah kami bilang, nah itu dah tanggal 22 Judi jadi anak-anak yang mau punya diri dari yang bagus itu akan kami beri hadiah, kemudian itu untuk anak untuk guru dan guru sekolah dibinta untuk membuat video juga yang videonya nanti akan dinilai nah untuk guru IPA, nah ini untuk guru IPA sahabat saya RGMP IPA kami juga membuat video lomba, video untuk pembelajaran IPA oleh anak oleh siswa Alhamdulillah ada sponsor dari beberapa dan hari Selasa besok insya Allah di diomongkan ini tidak lepas untuk pembinaan dari 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 jadi videonya sudah dikumpulkan sudah boleh dikumpulkan dan saya lihat yang yang nonton itu sudah ribuan lah mudah-mudahan bukan menjadi bukan bisa viral sih tapi mudah-mudahan ini praktik baik yang bisa di inspirasi iya terima kasih Pak Kadis saya lihat bahwa ini luar biasa inovasi strategi dan yang pertama tadi saya lihat bahwa perannya MGMP diperkuat iya ini bagaimana membuat bahan ajar dan langsung di media sosial melakui teknologi iya NOD di bahan untuk bukan hanya prokesnya tapi ternyata bagaimana PHTS nya olah hidup hidup bersih dan sehat hidup bersih dan sehat bagaimana kebegaran karena covid ini juga itu tergantung daripada tingkat kebegaran semakin bugar berarti imunnya semakin tinggi dan makin tinggi maka yang akan melawan daripada virus itu adalah imun-imun itu atau antibody yang berasal dari orang yang imun saya kira ini cukup komprehensif tentu saja di kedua berikutnya ada inovasi teman-teman inovasi yang lihat ada satu di BDR di dua sekarang juga telah ada sebuah inovasi-inovasi dimana di luar yang biasa ada ruang isolasi termasuk juga menyebabkan tadi NGO juga ada berorientasi pada siswa sahabat saya ini Pak Kadis ini memang senang dengan saing jadi bagaimana tadi anak-anak itu menjadi prioritas prioritasnya itu saya lihat tadi ada video dilombakan dan hadiah ini luar biasa Pak Kadis ini mungkin sebelum ini saya ingin berpantun dan Pak Kadis nanti jadi beli sabut kelapa di pasar atas jangan lupa memberi kurap waduh 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 mari sambut sahabat saya ini bebelajaran tata buka terbatas waduh dengan menerapkan protokol kesehatan kesehatan ini harus buah nih kayaknya ini harus buah nih ada kelinci di tengah sawah berlalian di kerja sekutar bisa ya ayo kita pergi ke sekolah jangan lupa pakai masker masker Pak Kadis sebelum ini silahkan Pak Kadis berteguh sapa atau menyambut dengan pantunya baik saya seluruh disiap sebelum pantunya mau tidak mau saya pantunya sahabat saya terima kasih kepada Pempat TK yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk share dan selalu memberi pendampingan kepada kami berupa sarang-sarang kemudian program-program yang tujuannya adalah memberi penguatan kepada guru-guru khususnya guru-guru IPANAMI nah dalam pelaksanaan PTM ini memang betul sarang dari SKB Mahometri ada tiga tahap simulasi transisi dan adaptasi dan step-step ini tentu kami ikuti agar kalau terjadi apa-apa minimal begini ketika daftar periksa sudah diisi di validasi ketika guru-guru sudah siap dengan prokes jarak masuk sekolah di ada agrian dibatasi dan seterusnya semua SOP itu dipenuhi kemudian ternyata dikedebat di kemudian hari tetap saja jebol ada satu dua anak atau PTK yang yang terkonfirmasi positif minimal kita tidak dipersalahkan dalam hal secara administrasi bahwa SOP tidak dipenuhi jadi itu kenapa kami mencoba melakukan simulasi dulu sebelum adaptasi transisi bulan Juli dan adaptasi yang dua bulan terakhir mungkin itu Pak Kapus yang inti dari yang ingin kita sampaikan SOP yang di SKP 4 Menteri itu menjadi pedoman bagi kita semua itu yang selalu saya katakan di sekolah nah karena Pak Kapus sudah paturi mau tidak mau harus harus bunga bawah bunga merati cakep dibawah dari jalan beragam cakep pembelajaran tatap muka sangat dinanti agar anak-anak mendapat ilmu yang berguna sahabat saya ini diskus menarik tapi kaya kita masih ingin lagi tapi kita ingin saja semuanya yang lain serta bergerak Indonesia Maju siang